Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 191. Kita akan menjawab pertanyaan. Ini dia petunjuknya. Mari kita diskusikan apa yang bisa kita pelajari dari cerita Sang Kuryang dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, kamu juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita akan melakukan aktivitasnya secara oral. Pastikan kamu mengucapkan secara keras, jelas dan benar. Nah, ini pertanyaannya. Sudah beberapa buah saya coba buat. Nah, ini dia. Yang pertama, siapakah ada yang Sumbi? Nah, ini dia. Yang Sumbi ada seorang Tuan Putri ya, Putri Raja. Dia sangat cantik dan baik hati. Nah, ini kita di-scrap ya. Hobinya adalah menenun pakaian baju. Tetapi kadang-kadang dia bisa menjadi sangat malas. Yang kedua, siapa Tumang? Tumang adalah sekor anjing yang membantu membawakan weaving tool ya ke Dayang Sumbi. Nah, kenapa Dayang Sumbi menikahi Tumang? Dayang Sumbi telah berjanji to marry, bukan him ya. Anybody to marry him because he promised to marry, to menikahi siapapun yang membantunya untuk membawakan tool atau alat-alatnya. Nah, itu janji Dayang Sumbi. Nah, apakah Tumang seorang manusia atau sekor anjing? Nah, ini dia jawabannya. Nah, sangkuryang Tumang. Nah, Tumang. Nah, ini dia. Tumang. Nah, ini dia. Ini kita salin saja. Tumang sebenarnya adalah seorang lelaki yang telah dikutuk oleh seorang tukang sihir untuk menjadi sekor anjing. Tetapi, dalam waktu-waktu tertentu Tumang bisa kembali menjadi manusia normal. Apakah sangkuryang tahu tentang Tumang? Tidak. No. Sangkuryang did not know the truth about Tumang. Nah, sangkuryang tidak mengetahui kebenaran tentang Tumang. Dia hanya mengetahui bahwa Tumang adalah anjing yang sangat setia kepada dia. Ya. Nah, very loyal dog Tumang. Nah, ini dia. Dia tidak tahu bahwa Tumang itu sebenarnya adalah bapaknya. Nah, karena Dayang Sumbi merahasiakan, menyembunyikan rahasia itu dari dia. Nomor 5, suatu hari dia membunuh Tumang. Artinya sangkuryang ya. I ini mengacu kepada sangkuryang. Apakah dia membunuh Tumang? Apakah sangkuryang membunuh Tumang karena dia anak yang jahat atau anak yang jahat ke orang tuanya? Nah, jawabannya no. Ya, tidak. No, he was, he was not a bad son to his father. Kenapa dia membunuh Tumang? Karena dia punya ide yang buruk ya. Yang mana itu? Nah, ini dia. He had a bad idea. Nah, itu. Dia membunuh Tumang, kemudian dia membunuh Tumang. Dia membunuh hati si Tumang itu ke rumah dan memberikannya ke Dayang Sumbi ya. Karena Dayang Sumbi meminta hati rusak. Sangkuryang suka pergi berburu ya. Nah, ini tergantung kamu lagi jawabannya. Jika kamu adalah Dayang Sumbi, apakah kamu akan menyampaikan kepada sangkuryang kebenarannya atau tetap merahasiakannya darinya? Apa rahasianya bahwa si Tumang itu atau anjing yang sangat loyal itu adalah bapak dari sangkuryang? Nah, silakan jelaskan jawaban kamu itu bagaimana pendapat kamu ya. Nah, jadi jawaban nomor 6 ini pre-memory ya. Terserah kamu untuk menjawabnya. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Apa yang terjadi ke sangkuryang setelah dia membunuh Tumang? Nah, setelah membunuh Tumang, Nah, dia Nah, dia Dayang Sumbi Ya Dayang Sumbi Nah Nah, ini dia Si ini kita ubah jadi Dayang Sumbi ya Dayang Sumbi sangat marah Dan memukul dahi si sangkuryang dengan sepotong kayu Dan menyuruhnya pergi Ya Dengan luka yang parah di kendingnya Sangkuryang pergi meninggalkan desanya Lanjut nomor 8 Ketika dia melihat Dayang Sumbi Dia melamarnya Apakah Dia seorang yang anak nurhaka ke ibunya? Nah, tentunya tidak ya Karena dia tidak percaya atau tidak menyangka Bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya No, he not a bad son to his mother Karena dia tidak tahu Bahwa Dayang Sumbi itu adalah Ibunya Ya Nomor 8 Kenapa dia tidak Kenapa dia ingin menikahinya? Karena dia tidak tahu Nah, ini dia Karena dayang Sumbi itu adalah ibunya Ya Karena dayang Sumbi ini sudah diberkati oleh dewa Untuk selalu kelihatan muda Ya Berapapun umurnya Tetap kelihatan muda Nomor 9 Jadi, oleh karena itu Sangkuryang tidak percaya Bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya Nah, Dayang Sumbi tetap seperti Anak belasan tahun ya Kenapa Dayang Sumbi meminta Sangkuryang untuk membuat sebuah Danau dan kapal Dalam jangka waktu satu malam Nah Nah, kita lihat Dia Ya Nah Sangkuryang tidak percaya Dia menyampaikan Nah Nah, ini dia Jawabannya Kenapa Dayang Sumbi meminta Untuk membatalkan Ya Untuk membatalkan Agar bisa Untuk membatalkan Jangan sampai Sangkuryang itu menikahinya Seperti itu Kenapa Meminta Agar Dia 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 Did not want Nah, ini dia ya To break To break Sangkuryang Heart Dia tidak ingin Menghancurkan hati Sangkuryang So 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 She So Ask Him An impossible Thing To do Nah, itu dia Jadi dia Minta Supaya Batal Ya Sangkuryang Menikahinya Dia Dia meminta Hal yang mustahil Untuk dilakukan Kenapa Sangkuryang Tidak bisa Menyelesaikan Perahunya Karena Jinnya itu Mengira Sudah Pagi Nah The Genius Nah Nah, ini dia ya The Genius Berpikir Bahwa Malam Akan Segera Berakhir Ya Jadi Jin itu Kerjanya Cuman Malam 11 Bagaimana Kapal itu Bisa Terbalik Karena Si Karena Si Sangkuryang Marah Dan Menendang Nah, ini dia Menendang Sangkuryang Jadi Sangat marah Dia menendang Kapalnya itu Menjadi Terbalik Ya Nah Nomor 12 Ini Adalah Bukan Pertanyaan Tetapi Inilah yang Disebut Dengan Moral Lesson Ya Apa yang telah Kita Pelajari Dari Cerita Ini Nah Yang pertama Kita Tidak Boleh Membunuh Orang tua Kita Ya Yang kedua Kamu Kita Tidak Boleh Menikahi Orang tua Kita Ibu Kita Ya Nah Yang ketiga Yang C Kamu Tidak Boleh Menutupi Kebenaran Ya Tidak Boleh Berbohong Dan tidak Harus Disampaikan Kebenaran Kamu Yang terakhir Kamu Harus Menerima Kenyataan Bahwa Kamu Akan Menjadi Tua Seiring Berjalannya Waktu Ya Yang Sumbi Kan Tidak Yang Sumbi Dia Memperoleh Keberkatan Dari Dewa Dewa Untuk Tetap Menjadi Kelihatan Mudah Nah Kamu Harus Bisa Menerima Kenyataan Dengan Sering Waktu Kamu Akan Menjadi Tua Nah Itulah Terjemahan Halaman 191 Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Sampaikan Kepada Teman Dan Guru Diskusikan Dalam Kelas Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Bermanfaat Sampaikan